hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya si Eiko Bocon Oke Coy pada kesempatan malam-malam yang berbahagia ini mau masang AC malam-malam begini ini lagi belanja saja material dulu Oke Coy sampai ketemu di lokasi konsumen ya let's go Oke di sini kita akan memasang saya masih jangkong ini setengah pk kita lihat foldinnya Coy seperti biasa ini jangkong sudah menggunakan front R410 yang ramah lingkungan ya Coy ya ini call center nya and warianti jaminan kompresor lima tahun untuk spare punya tiga tahun Coy nih kapasitasnya 5000 BTU jadi setengah pk aja ya ini warnanya abu-abu Oke ini untuk unit barunya udah dibuka dan ini didalamnya terdapat remote dan buku garansi dan buku panduan pertama kita lepas buat pada bracket ya Coy itu penguncinya kalau nggak dilepas nggak bisa dan untuk kipa cangkong ini udah ada kabel powernya Coy bawaan dari pabrikan dan ini untuk kondensor ekondensor evaporatornya nanti coba kita lihat ya dia udah blue fin atau belum terdapat empat soket ya Coy ya itu yang dipakai dua aja nggak papa kalau mau tiga nggak papa magrondingnya di sini aja ya tapi ini asis standar masih bisa Coy kalau dipakaiin dua kabel beda mati point vector di harus pakai tiga kabel Coy disini ada angka 12 dan n yang tiga nya grounding satu itu untuk jalur fasenya Coy ya kedua itu untuk netral tiganya untuk grounding nggak dipakai nggak apa-apa Oke teman-teman bisa perhatikan cara pemasangannya atau penginstalannya siapa tahu teman-teman mau coba pasang asih sendiri bisa diikuti cara ini misalnya amannya Coy ya ikuti secara mendetail Coy masukkan kabel kedalam soket perlu dinget aja ya jadi ini untuk yang soket kedua itu kabelnya warna biru itu n metral nanti yang warna hitam ke angka 1 dan jangan lupa nanti di samakan nama yang di unit ordernya Coy jangan dibalik ya ini penampakan evaporatornya supaya kabel udah terpasang pada soketnya masing-masing itu tinggal pasang pengaman kabel setelah terpasang tutup kembali tutup pengaman kabel dan tutup lagi kabel ini misalnya dibalik dikasih takti biasa ya satu biar mengurangi kondensasi yang kedua ya biar rapih Coy ini langsung ke sini kan ini modelnya ceplos ini kabel kodor jangan lupa ikut didaktif ya Coy ya oke ini persiapan pemasangan bracket indoornya Coy oke yang pertama kasih pakung bagian tengah ya Coy baru diukur pakai waterpass untuk kemiringannya gara-gara udah oke udah tepat baru dipaku seluruhnya berangkat udah terpasang saatnya kita pasang indoornya Coy terima kasih selamat menikmati gimana bosoh suruh melihat keberikan Oke 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 Untuk unit indor nya sudah terpasang saatnya tinggal oke keluarnya nih sudah biarkan nomor bantu narik oke pipanya dengan suci nanti akan dirapihkan ya jangan berantakan banget jadi nanti naik ke atas lewat ducting baru melipir ke tembok juga penutup pentil e-pentil stand terus bunyi seskipu ya Caya depan bunyi kalau pas dibuka itu mempertandakan untuk unit nyaman tidak ada kebocoran kesehatan masyarakatnya jadi itu di mepet keteluk ya biar sedikit rapih itu coy harus mengikuti alur ya Coya kalau masih serat jangan dipaksa nanti bisa seratnya yang lanas ini pas kalau misungnya dulu sekali lagi jangan dipaksa kalau dipaksa deratnya rusak bisa mengakibatkan kebocoran kalau sudah lakukan seperti sebelumnya selamat menikmati pastikan yang penting aja ya tapi ya pakai perasaan jangan terlalu kuat oke selesai oke jika sudah selesai mengencangkan soalnya langkah selanjutnya di dikasih David ya Coya udah dikasih claim pakai kabel ya jadi soalnya pipanya nggak lari-lari Coy soalnya itu kalau nggak dikasih claim ya bisa lari-lari ke rumah tetangga gitu loh beratnya kepala keluarga nih kepalanya aja nyampe putih-putih gitu loh Coya itu rambutnya udah bener tuh bos rambutmu tuh tuh tanpa soteng tuh Hai kecil ini penampakan odor unit barunya itu Chang Hong Hai ini pengenang siap disirinya CSC 05 setengah PK kita lihat kondensornya coy ini penampakan kondensornya seperti ini nih jadi kuning kemasan juga sama kayak unit indornya oke ini untuk di dalam udah selesai pendaktifan ini jalurnya jadi seperti ini coy udah persiapan untuk pemasangan bracket outdoornya aja ya ini menggunakan matabur 10in Oke Coy sebelum pemasangan pemasangan bracket kondornya kita ukur antara jarak ini dan ke sini berapa senti aja ya biar nggak siap salah perhitungan siapa siapa nanti udah dipasang beda lagi dengan strep tingginya minimal 50 terlok 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 pengguna di pada terlok terlok dia mengenai pengguna angkar kami dengan kami 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 tangkap mas tapi kayaknya itu lebih kecil ya oke cuy potong pipanya ya sesuai dengan valve nya oke ini pemasangan bob navelnya ya sekalian langsung di flaring yang besar dan yang kecil sekalian ya cuy ya selamat menikmati oke untuk pemasangan pipa pada unit outdoor nya sama seperti tadi saat masang di unit indoor harus mengikuti alur jangan dibaksa ya supaya thread nya enggak rusak jadi untuk ujung pipa harus diketemukan dulu sama ujung valve nya baru kita mainkan bautnya selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci inggris usiakan benar-benar kenceng ya oke udah kencang ya langkah selanjutnya kita vakum bodi coy jadi disini kita menggunakan vakum manual ya tidak menggunakan vakum mesin jadi untuk vakum ada dua jenis ya satu menggunakan mesin dan satunya vakum manual atau yang sering disebut vakum bodi coy ini untuk file yang kecil jadi buka dan ditutup kembali tunggu beberapa menit ya kita tinggal masang kabel setelah itu nanti kita buang angin di jalur pipa nya coy ini untuk pemasangan kabel di unit outdoor nya perlu dienget harus disamakan dengan yang tadi di unit indoor nya ya untuk yang biru ke angka dua dan yang warna hitam ke angka satu Oke kita buang angin Oke selanjutnya buka pipa yang besar Oke semuanya sampai full Selanjutnya pasang semua tutup Atau baut falapnya ya Kencang kanan menggunakan kunci inggris Mantap Oke saatnya kita nyalakan unit AC nya Oke untuk selanjutnya kita cek untuk unit Otodor nya sudah konek atau belum Otodor sudah konek ya coy ya Sudah nyala Kita coba pegang pipanya sudah dingin atau belum Tapi sudah kelihatan kondensasi Berarti sudah dingin ya coy Sudah dingin yang pipa gede juga sudah dingin ini coy Oke coy ini untuk pemasangan AC Oke camfong setengah pk sudah selesai ya coy Ini sudah ditest Sudah terasa dingin juga ya coy ya Sudah kurang lebih ini baru 15 menit Sudah terasa dingin Oke sampai disini terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh